Step 1, wake up early gonna rise with the sun Step 2, get some good, some food in you Step 3, grow hard about what you wanna be Step 4, everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Katanya camping itu bahaya, capek, ribet, pokoknya gak ramah anak deh Kali ini kita camping yang ramah anak Gak ribet kok, dan di pinggir sungai lagi Gak perlu jauh-jauh ke Swiss, karena Swiss ada di Bandung Good referensi buat keluarga Hadirkan suasana baru untuk pengalaman anak Camping ramah anak dan vibesnya kaya di Swiss Yuk ikuti perjalanannya Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mayin di Blog Inara TV Channel Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya Ini untuk camping, kita memang sudah lama merencanakan dan baru kerealisasikan sekarang Kondisi mobil kita, mobil Mumun Karimun Dua seat, dan kita ini ada lima orang Makanya kondisinya cukup padat Semepak depan itu sudah penuh dengan koper Dan di belakang kita memang tiduran karena memang masih ada bayi Uh, setelah melewati berjalanan panjang ya Lembong lagi, memang perjuangan mendapatkan rumah itu membutuhkan ekstra pengorbanan yang cukup panjang Kalau buat Mayin Ketika kita sudah punya niat hijrah ke Nepok Untuk kos, jalan-jalan ditiadakan Paling kita jalan-jalan ya Dalam-dalam kota, kaya ragunan Itu pun sangat amat jarang Karena memang uang yang ada tuh difokusin untuk rumah Yakin pengorbanan panjang kita Main aja di Nepok ini sudah lima tahunan ya Dan ini baru sekarang aja yang sedikit lebih santai Tapi gak santai-santai banget Buat teman-teman yang masih memulai untuk mengajar mimpi Semangat, kalian gak sendiri Main sangat menyemangati Gak apa-apa susah sekarang Yakin buahnya tuh manis kelak Main pun masih berproses ya Kita ini yang baru agak mulai Gak terlalu sempit ya Sekencang dulu Bener-bener deh Kalau kita punya niat tuh Memang wajib banget Total Karena totalnya kita itu bisa Memangkas banyak waktu Fokus Pangkas banyak waktu Biarin capek sekarang Nanti jangan mau capek Karena memang kebutuhan terus meningkat Sedangkan nilai kita semakin turun Itu yang Mayin rasain Makanya dimaksimalkan Tetap semangat ya Ini perjalanan kami Dari pagi Sawangan Depok Menuju Bandung Dan ini tempat baru Yang baru pertama kali Kita datengin Dia abisin aja Duduk yang muda enggak Duduk Nah iya duduk Dede makan apaan Tumpah Busang Tumpah sendiri ya Bintai Ini kampanya disini Satu tempat Enak gak pisangnya Manis Shut up Kempian pengen camping Tapi camping yang ramah anak Ramah anaknya tuh Maksudnya gini Kita Di sedian distrik gitu loh Karena kalau camping yang beneran Main tuh pernah ngerasain waktu kuliah Tracknya terus terang main Belum berani kalau bawa anak Dan itu kan Effortnya luar biasa ya Manjat terus bawa tenda Nyapin tenda itu juga gak sembarangan Karena kan bawahnya itu harus Dikondisikan Jangan sampai ngerembes Malamnya itu dingin Masya Allah Pokoknya sedikit banyak Main tau Medan naik gunung Makanya main belum berani bawa anak Dan Tapinya main Pengen ngasih pengalaman itu ke anak ya Setidaknya mengenalkan Makanya main nyari yang Camping ramah anak Persiapan utama yang jadi pertimbangan Kalau buat main camping ramah itu Anak itu harus ada listrik Terus area sudah disiapkan Gak lembab di bagian bawah Dan malam itu jadi gak terlalu dingin banget Dan Bersih ya Areanya artinya Meminimalis kemungkinan hewan ya Kayak ular dan lain sebagainya Terus WC kan ada ya Karena kalau camping beneran kan Kita harus bener-bener stay di pinggir kali Ngerasain nih Campingnya bener-bener yang di pinggir kali Karena juga ada aktivitas Main di kali Kalinya juga yang aman Makanya nih nyari Ke wilayah Bandung Kita nemu area Namanya Pangalengan Terus terang ini pertama kalinya Main kemari Katanya Areanya ini dingin banget Dan banyak banget Camping ground disini Sudah meriset Dan sudah menentukan Akhirnya kita putuskan disini Untuk areanya Terus terang ini cukup jauh Dari Bandung kota Kita itu jalan Sekitar jam 10 Atau jam 11 Dan tadi kan rencananya Kita mau ke Bandung kota dulu Ternyata pilihan kita tepat Karena sampai sini Ini udah hampir sore Kita belum sampai Areanya ini Khas kayak kita naik ke puncak ya Berkelok-kelok Dan kalau dibilang jalanan besar Nggak terlalu besar Ini harus full konsentrasi Karena berkelok-kelok Sebenernya sepi sih Untuk area jalannya Juga sepi Nggak terlalu seramai kota Tapi kelokan ekstrimnya Lumayan dan tanjakan juga Untuk di sekeliling Udah kelihatan ya Vibesnya tuh Kayaknya sejuk banget Enak banget Kebayang Kita juga udah Ngelewatin Ngelewat Pemandangan gunungnya Ada banyak Nah ini di area Kebun teh tadi pun Kita ngeliat burung Yang terbang rendah loh Kebayang sih Di kita nih Sebelum sampai Karena areanya begini Pastikan bekal Makanan kalian cukup ya Karena keman-man Juga kayaknya Agak susah Mungkin tetap ada warung sih Kalau kalian Tipe orang mageran Kalau udah nyampe Kayak main Mendingan bawa bakal yang banyak Nah sebagus apa Nanti pemandangannya Rate-nya harganya berapa Fasilitasnya apa aja Dan pemandangannya Kayak gimana Best recommended Nggak Ikuti ya Untuk review main Yang belum subscribe Di subscribe dulu Youtube channel main Dan tekan tanda lonceng Untuk dapat notifikasi Secara Gratis Kita udah mau nyampe Guys 2 menit lagi Tadi ada gugut Guys Atau Apa Burung juga Madung Udah kebanyakan Mau nyampe Udah mulai berasa Cuacanya cakep ya Strawberry Hills Iya Nanti kita bisa Putun strawberry Cuacanya Terus Hypesnya Alamnya Udah Kedateng Cakep Kayaknya sih memuaskan Mudah-mudahan sih Kita bisa booking ya Katanya harus booking dulu Cuma nyari Jika travel local Nggak ada Mudah-mudahan sih Bisa Karena kita Nanti 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 Anjani Rafting Raftingnya Kali Bener kan Atau Matamalan Salah Pelayangan Oh Rafting Bener Bener Artinya Nanti Nanti Nanya Aja Pokoknya Ini kita Tema Liburannya Ini Santai Aja Kalau Mau trekking Ada juga Fasilitas Gaitnya Dari Dari Trekking Ada 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 Fasilitas Jadi aku Lihat di gambar Situ Tuh Ini Kalau ini mahal Ini yang sejuh tangan Ya Kalau ini 600 Tepat Tepat tembak-tembakan bergukanya minimal berapa orang bukan bola kita objeknya kita kayak kita perang-perangan kita dapat harga sama kayak di online enam setengah nawarinya pertama tujuh setengah harus kuat-kuat nawar sebenarnya sama sih jadi kayak di online juga perkira enam setengah dapet yang tipe ground camp buat 4 orang input udah 4 sleeping bag ambil terus sama makan pagi hai 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 iya makasih Oh rafi Yopis dimana? Biarin Ini dia tempatnya Sesuai dengan impian kita Camping di pinggir Jakali Dengan kali yang aman untuk anak Ini kita yang tipe ground Ini kondisi di dalamnya, udah input kasur Ada 4 kasur, 4 bantal Dan katanya sleeping bag Tapi buat main ini bukan sleeping bag Tapi selimut tepatnya Ngapain itu? Ayah, boleh nyamplu gak ya? Aja, gue rafting ya Gue rafting aja Itu satu itu berapa sih? Kayaknya mungkin lebih murah ya disini Itu orang jeram Pain bolnya gak bisa Harus 8 orang bang Dia kelompok 8 orang Eh, adek Kenapa? Nggak boleh dah adek Ngapain, 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 ayo Mau nyebur Mau nyebur, mau nyebur Nggak Hilang sama Jaya Mau nyebur gak? Belum sholat juga loh Ayah, mana ayah? Nggak kapani Ya Tuh ayah disitu Apa ya? Boleh nyebur Boleh nyeburnya tapi taruh gimana? Taruh gimana? Nyeburnya lewat mana? Ini kacang Kasih siapa ya? Dari sedia ini Asal orang Jangan dimakan Jangan dimakan Jangan dimakan Jangan dimakan Kita bisa nyempung, ma Boleh nyeburnya Dari kotor Kita bisa lewat situ Lewat batang itu Kecibur Lewat batang mana? Batang Loh, batang kohon Ini berdua, klo Ini enak Sini samping Sini ada orangnya ya? Iya Sini ada orangnya Ini samping sana Ini samping sana Ini ada kumulan Ini 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 Iya Iya Awas Jangan Adik Jangan begitu Abangnya sakit Nggak boleh Nggak boleh minta makan abang Apa abang Jangan begitu Abangnya sakit Tama abang Tanda campingnya ini Bagian bawahnya udah kayu rapet Jadi kemungkinan hewan itu lebih sedikit ya Karena udah rapet banget Nanti main liatin deh Dan ini kondisinya nanti nggak lembab Meskipun kita Subuh-subuh tuh biasanya kan Turun kabut ya Dan itu biasanya Lebih dingin Lebih lembab Alhamdulillah kayunya ini Rapet banget Terus pastiin Ada listrik Kalau ada listrik Tentunya kita bisa bawa peralatan listrik Kayak kompor listrik Main sih langsung panci listrik aja ya Jadi include Terus bahan-bahan makanan yang sekiranya Masak simple Tapi bisa mengganjel perut Karena disini kondisi warung sebenernya ada yang 24 jam Cuman kan bisa mengurangi kos ya Karena udah bisa dipastiin Kalau kita liburan kayak gini Pasti kerjaannya makan dan lapar mulu Setidaknya mengurangi dana sedikit Untuk dana makan Dajan pasti tetap ya Apalagi anak main kan kebanyakan laki Makannya pasti udah kuat banget Dan gede-gede bahannya Biar 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 Sakil Jaya Hati-hati Kamu bebas sih sirap-siram Hati-hati jangan kena kepala ya Camping kita itu bener-bener di pinggir kali Udah masuk area kali sebenernya Jadi pengedepannya itu Campingnya itu bener-bener di atas kali tepatnya Dan disini tuh kita deket area rafting Jadi sungainya ini bukan kali ya sungai Sungainya itu dipecah jadi dua Pada dasarnya arus sungainya ini sangat amat deras Makannya buat area rafting Kita pun bisa ngeliat nih warawiri orang rafting Tapi sungainya itu dipecah jadi dua Sama yang punya pingin depan Satu tetap area rafting dengan arus yang deras Dan yang pas percahan yang dipakai buat anak-anak Arusnya udah gak deras Jadi kayak dibelokin Nah ini dia yang dicari Karena gak aman ya Kalau kita main di area sungai rafting Gak bisa nyebur Karena arusnya deras banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Deket kok! Deket banget! Airnya dingin banget! Terus ala sholatnya ke sona Ke sholat dulu Dian guys! Hahaha! Mana? Hahaha! Kucing gak dimana? Hahaha! Hahaha! Kita namain dia siapa? Bobby! Hahaha! Hahaha! Kucing Bobby! Hahaha! 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 Kalau jalan-jalan harus siap dana yang diluarkan besar Tapi buat main gak juga sih ya Dana itu sesuai dengan kita aja Kita bisa tetap punya hak mutlak untuk mengendalikan Berapa budget dan dana yang mesti kita keluarkan Kalau mau digencet juga gak bisa Bisa ya bukan gak bisa Kendali itu ada di tangan kita Dan yang namanya jalan-jalan ngeluarin duit pasti Tapi bagaimana caranya ya bisa ditekan Intinya kan rekreasi itu bukan kegiatan kita membuang uang Tapi kegiatan kita mencari pengalaman yang lain Dan konsekuensinya memang harus mengeluarkan uang Berapa uangnya tentu bisa disesuaikan Karena kita yang bisa mengendalikan Kalau memang mau ditekan ya bisa Untuk yang pasti kalau buat main dana pengeluaran Kalau jalan-jalan itu bensin, tol, sama penginepan itu udah harga mati Gak bisa ditawar-tawar pasti itu keluar Tapi kalau perkara makan bisa kalau kita kendalikan Seandainya makannya sehari tiga kali Kita bisa masak yang sekali itu yang di pagi hari Atau kalau di pagi hari ada Malamnya kita gak usah jajan Jadi bisa kita alihin buat ke tempat tiket wisata Dikombain aja semua disesuaikan dengan kebutuhan kita Yang tahu dapurnya kita itu kita Makanya kita yang bisa menyesuaikan Kita mesti gimana Yang nyamannya itu kayak gimana Jangan sampai kita pulang liburan itu bengong Karena duitnya udah habis buat jalan-jalan Menyenangkan diri boleh Tapi jangan menyisakan masalah di kedepannya Pro baby, pro baby Itu sabun, bawa sabun aja udah Udah, sono mandi Iya Iku Iya, sono kamu kan mandi sayang Ayo ntar kalau kemari Ketel isiin mau gak ya Kanannya ketinggalan Kanannya ketinggalan Ya udah gak apa-apa Kita motongnya di piring aja Pastikan kita kalau buat traveling sih Memang biasanya udah dipisahin di satu koper Itu alat-alat yang biasa kita buat traveling itu udah pasti panci listrik Ya panci listriknya itu yang ada penanaknya Terus piring plastik Sendok garpu plastik Dan Apa tuh Gosokan Kalau biasanya kalau Kita nginepnya yang di hotel Gosokan Kali ini karena kita di alam ya gak mau gosokan Nah ini untuk menu makan malamnya Kita mau bikin spaghetti bolok nice Simple banget kan buatnya Bawa sosis dari rumah Terus bawang bombay tinggal diiris-iris kayak gini Intinya yang penting jangan ribet Jangan ada yang protes Kalau udah semuanya bersyukur Insya Allah semuanya enak-enak aja Assalamualaikum selamat menikmati 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 Hai bersih malam Maghrib udah malam ini kan aku tak begitu once again kita sekarang udah tapi tanganku putih jadi kedinginan semuanya ada mandi kecuali mama jadi kedinginan nggak bikin kucing jadi mana iya ajak main ajak maku kita udah sholat Maghrib saatnya kita makan dulu sembari nunggu isa untuk makannya kita gelaran di teras depan ini kita bawa tiker dari rumah nggak rame ya jadi ada beberapa camping ground kalau nggak salah disini seinget main ada empat atau lima hanya trisi dua main dan tetangga beda dua blok dari main untuk musola tuh ada di ujung itu yang nyala lampu itu musola memang lokasinya disana dan jalanannya ini karena memang natural dan alami banget ada lampu cuman nggak terlalu terang ya tapi kalau buat main sih ini jauh lebih mending daripada camping beneran karena main udah pernah ngerasanya naik gunung beneran sepertinya kalau sekilas kelihatan kecil ya padahal di dalam itu cukup luas kita ini berlima jadi ada dua anak satu bayi dan main dua dewasa itu masih masih luas ya buat main nggak sekecil yang dilihat dari luar dan di depan campingnya itu juga kayak ada area buat tadi main masak jadi cukup luas buat main kalau buat main sih ya nggak terlalu ribet banget ini buat main pas lo meja memang ada bawaan dari sini kita tinggal geser dan ini dikeluar-keluarin dulu untuk makanan kita jati minggir di desa kejangan ini dah kalau agak kurang asin nggak apa-apa emang nggak bobaran soh enggak boleh jadi duduk duduk sini hai 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 mimpi Hai kenapa Hai Hai sotomat mbak boleh Masya Allah Nikmat banget ini Sesekali melipir dari keramaian Menikmati malam yang sepi Hanya kita keluarga kecil Ngobrol bercengkraman Untuk Abang Raja ini lagi ke kamar mandi Dia tuh berani banget Main takjub ya Dia tuh ke kamar mandi berani sendiri Kalo main aja pasti ditemenin Pak Sohari Karena takut Kalo dia kadangnya nemenin mamahnya juga Masya Allah gak nyangka Abang Raja udah gede Tidak berasa panas sekarang Tidak mengaruh ini Tepat Tidak ada kata enggak Ini teh aja udah gini Tidak turunnya jauh banget Tidak turunnya 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 Sub indo by broth3rmax 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 masih coba di klengkok besok ya kalau klengkok disini ada tapi aku enggak mau langsung mau kamu tapi emang ini sih udah benar-benar 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 setelah makan dan selat isa kami habiskan waktu untuk bercengkraman main tebak-tebakan ngobrol tentang banyak hal sampai larut malam momen sederhana dan simpel yang kadang kita lewatkan kalau kita ada di rumah banyaknya tuntutan hidup membuat kita kadang orang tua menyepelekan momen-momen kayak gini makanya untuk momen jalan-jalan kita memang lebih suka yang sepi tapi lebih akrab kita enggak terlalu repot dengan segala fasilitas ini untuk nginep satu roomnya tenda ground ini Rp650.000 dapat fasilitasnya hanya tenda ground lalu kasur 4 bantal dan 4 selimut juga listrik udah itu aja tapi vibes kayak gini yang menyenangkan buat kami bukan fasilitasnya mungkin kalau kita nginep di penginepan untuk harga Rp650.000 itu kita udah dapat fasilitas AC air panas TV roomnya juga dengan room yang bagus ya untuk harga Rp650.000 tapi untuk di air di air camping Rp650.000 hanya dapat kayak gini aja bukan fasilitas yang kita cari tapi memang kenyamanan dan tempat ini memenuhi dengan ekspektasi kenyamanan yang kita impikan ada di pinggir sungai tempat yang nyaman udara yang sejuk suasana yang hening dan ini di bawah tebing hutan nama tempatnya telaga pineus pengalengan bandung sesekali kalau kalian ingin berlibur dan masuk with list bisa datang ke area ini ini ada juga banyak kegiatan yang bisa kalian lakukan besok main bahkan explore untuk area penginepannya ditunggu nih untuk next video selanjutnya ya camping bawa anak-anak tetap nyaman ada banyak caranya terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menonton video sampai habis sampai ketemu di next video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh